Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke sembilan sampai tujuh belas. Yohanes 15 ayat sembilan sampai tujuh belas, seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu, segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yohanes 15 ayat 13 Tidak ada kasih yang lebih besar, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Untuk sahabat-sahabatnya, judul renungan kita hari ini adalah, Belajar Mengasihi Sesama, ditulis oleh, Allison Kida Sahabat suara kasih, pada momen Memorial Day, yaitu Hari Pahlawan di Amerika Serikat, Saya teringat kepada para veteran militer, tetapi terutama kepada ayah dan paman saya, yang pernah berjuang membela negara di Perang Dunia Kedua Mereka berdua pulang dengan selamat dari medan perang, tetapi ada ratusan ribu keluarga, yang kehilangan anggota keluarga mereka demi negara. Jika ditanya, ayah saya dan sebagian besar prajurit pada masa itu pasti berkata, bahwa mereka rela menyerahkan nyawa demi melindungi orang-orang yang mereka kasihi, dan membela apa yang mereka yakini sebagai hal yang benar. Ketika seseorang wafat karena membela negaranya, Yohanes 15 ayat 13 menjadi bagian Alkitab, yang sering dibacakan dalam upacara pemakamannya. Tidak ada kasih yang lebih besar, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, untuk sahabat-sahabatnya. Namun apa sebenarnya latar belakang ayat ini, saat Yesus mengucapkan kata-kata tersebut, di hadapan murid-muridnya pada perjamuan terakhir, dia sedang menuju kematiannya. Bahkan salah seorang muridnya, Judas, sudah pergi untuk mengkhianatinya. Kristus tahu tentang semua itu, tetapi dia masih memilih untuk menyerahkan nyawanya, untuk para sahabat dan juga musuh-musuhnya. Sahabat suara kasih, sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah musuhnya. Namun, Tuhan Yesus tetap mati bagi kita. Bagaimana Anda dapat menghargai, dan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi Anda? Bagaimana Anda bisa mengasihi orang lain, hingga rela berkorban bagi mereka? Marilah kita renungkan, Tuhan Yesus siap dan rela mati bagi mereka, yang suatu hari akan percaya kepadanya, bahkan bagi mereka yang masih menjadi seterunya. Sebagai balasan, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya, baik yang dahulu dan sekarang, untuk saling mengasihi seperti dia telah mengasihi mereka. Kasihnya yang besar memotivasi kita, untuk mengasihi sesama dengan rela berkorban, yaitu bagi teman maupun musuh kita. Bapak, kami sangat bersyukur, karena Engkau rela mati bagi kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur, Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur, Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya, Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.